Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam melindungan Allah SWT Nitrogen merupakan komponen pertumbuhan-tumbuhan yang penting dan berperan vital dalam perkembangan daun yang sehat Misalnya saja merangsang pertumbuhan memberi warna hijau pada daun berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman menambah panjang umur tanaman dan berperan dalam penggunaan karbohidrat Meskipun kita bisa membeli pupuk kimia yang mengandung kadar nitrogen tinggi yang banyak dikenal dengan urea dan ZA Kita juga bisa membuat pupuk organik alami dengan memahami tanaman-tanaman yang mengandung kadar nitrogen tinggi Lalu, tanaman apasajakah yang mengandung unsur nitrogen tinggi dan unsur-unsur lain yang dibutuhkan tanaman Berikut ini beberapa jenis tanaman atau tumbuhan yang mengandung unsur nitrogen organik yang dapat kita tambahkan dalam larutan POC atau kompos untuk menambah nilai nitrogennya Yang pertama, daun gamal Daun gamal sering digunakan sebagai tanaman pagar Daun gamal memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dapat kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair maupun pupuk organik padat Daun gamal juga merupakan sumber nutrisi yang tinggi sehingga sangat baik bila diberikan pada tanaman dan dapat menyuburkan tanaman Daun gamal diketahui mengandung unsur hara sebesar 3,15% nitrogen 0,22% fosfor 2,65% kalium 1,35% kalsium dan 0,41% magnesium Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Berikutnya, daun lam toro Daun lam toro dapat digunakan sebagai pupuk organik yang mengandung nitrogen cair untuk menyuburkan tanaman Daun lam toro atau dikenal dengan sebutan daun petai cina memiliki kandungan protein yang tinggi dan dapat diurai menjadi unsur hara nitrogen yang dibutuhkan tanaman dalam proses pertumbuhannya Lam toro diketahui memiliki kandungan unsur hara 2-4,3% nitrogen 0,2-0,4% fosfor dan 1,3-4% kalium Yang ketiga, azola Azola merupakan tanaman paku air yang banyak tumbuh di lahan sawah yang bersifat menguntungkan Azola mulai digunakan sebagai pupuk organik yang diketahui memiliki kandungan unsur nitrogen yang cukup tinggi Azola memiliki kandungan 1,9-5,3% nitrogen 0,2-1,6% fosfor dan 0,3-6% kalium Sebagai pupuk organik dengan kandungan nutrisi yang lengkap terutama nitrogen pupuk dari bahan azola bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah sehingga sangat bermanfaat dalam meningkatkan hasil panen tanaman Yang keempat, daun kelor Daun kelor dikenal sebagai superfood karena nilai gizinya yang sangat tinggi untuk digunakan sebagai sumber pangan Daun kelor mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin D, kalsium, potasium, dan beberapa nutrisi bermanfaat Selain itu, daun kelor mengandung unsur hara yang sangat baik bagi tanaman seperti adanya nitrogen sehingga daun kelor dapat dijadikan bahan alternatif untuk diolah menjadi pupuk organik kaya nitrogen sebagai pengganti pupuk urea Kandungan unsur hara daun kelor cukup tinggi yaitu 4,1% nitrogen 1,2% fosfor dan 1,8% kalium Yang kelima, daun kirinyuh Daun kirinyuh merupakan tanaman liar yang berpotensi sebagai sumber bahan organik pupuk hijau yang ketersediaannya cukup melimpah Ciri khas tanaman ini adalah daun mudanya yang berwarna kecoklatan memiliki bunga berwarna putih dan jika diperas daunnya akan mengeluarkan bau aromatik yang menyengat Kirinyuh mempunyai kandungan hara cukup tinggi yaitu 4,5-4,1% nitrogen 0,3% fosfor dan 5,4% kalium Selain memiliki kandungan NPK tanaman ini juga dapat dijadikan sebagai pesticida pengendalian hama karena mengandung senyawa yang dibenci hama Yang keenam, enceng gondok Enceng gondok merupakan tumbuhan gulma di wilayah perairan yang hidup terapung pada air Enceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi Sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan Di balik itu, ternyata enceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik Enceng gondok mengandung 2,4% nitrogen 0,3% fosfor dan 2% kalium Selain itu, enceng gondok juga kaya akan asam humat Yang ketujuh, daun singkong Daun singkong biasa digunakan sebagai bahan masakan Tetapi dalam dunia pertanian Daun singkong bisa diolah menjadi pupuk organik cair Daun singkong memiliki kandungan lengkap Dengan 3,7% nitrogen 0,4% fosfor dan 2,7% kalium Lalu memiliki protein kasar sebesar 25,8% Selain itu, daun singkong juga kaya akan kandungan kalsium Flavonoid, tanin dan beberapa kandungan senyawa lainnya yang bermanfaat bagi kesuburan tanah Yang kedelapan, air hujan Walaupun bukan termasuk dalam kategori tumbuhan Tetapi saya memasukkan ini dalam list karena air hujan tersedia melimpah dan gratis dari alam Kandungan dalam air hujan diketahui dapat menunjang pertumbuhan tanaman Mencampurkan air hujan dengan pupuk organik cair yang kita buat akan meningkatkan kandungan nitrogen di dalamnya Air hujan mengandung 78% nitrogen nitrat maupun amonia Ketiga senyawa ini berfungsi sebagai nutrisi utama bagi tanaman terutama nitrogen untuk proses fotosintesis Selain itu, senyawa ini dapat membuat daun terlihat lebih hijau Bentuk nitrogen dalam air hujan adalah nitrogen terlarut dalam bentuk nitrat di mana kandungan nitrogen ini bisa dengan mudah diserap oleh tanaman Selain itu, jika dibandingkan dengan air keran atau air sumur maka air hujan diketahui tidak mengandung klorin yang berpotensi merugikan tanaman Demikian beragam aneka tanaman yang memiliki kandungan tinggi nitrogen di dalamnya Untuk pengolahannya, bahan tersebut bisa dipotong-potong kecil atau dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam larutan pupuk organik cair kita atau dicampurkan langsung sebagai bahan pembuatan kompos Semoga informasi terkait tanaman-tanaman tinggi nitrogen ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh